Seorang calon anggota legislatif DPRD Kota Bandung ditangkap petugas Polda Jabar dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung karena menerima syabu yang diantarkan kurir. Kini sang caleg terpaksa harus berurusan dengan polisi di tengah kesibukannya dalam pencalonannya menjadi anggota Dewan. AM yang merupakan calon legislatif DPRD Kota Bandung dan JR seorang kurir pembawa sabu diamankan oleh petugas Polda Jabar dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Keduanya ditangkap di sekitaran Jalan Buah Batu Bandung saat akan serah terima barang pesanan sebesar 0,5 gram. Penangkapan kedua tersangka berawal ketika petugas Polda Jabar dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung menguntit JR yang mengantarkan barang atas perintah pemasok yang hingga kini masih buron. JR merupakan target operasi sejak sebulan lalu. Saat dibuntuti petugas, JR ternyata membawa paket sabu sebesar 0,5 gram yang akan dikirimkan kepada seseorang di sekitaran Buah Batu. Petugas akhirnya menggerabek keduanya di rumah AM saat akan menerima sabu yang dipesannya. Dari hasil pemeriksaan, AM mengaku merupakan calon anggota legislatif untuk DPRD Kota Bandung. Namun petugas tidak bersedia memberitahukan asal partai yang bersangkutan, AM telah dua kali memesan dan menggunakan barang haram yang sama dari JR. Selain mengamankan tersangka, polisi pun berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dan obat-obatan terlarang yang belum sempat diterima pemesan lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AM dan JR untuk sementara ditahan di ruang tahanan Porles Tabes Bandung demi proses hukum lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Yuwanda Kurniawan, Bandung TV